Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Tentang dua madrasah Yang berkembang di masa Daulah Bani Umayyah Yang dimana kedua madrasah ini memiliki Andil besar terhadap perkembangan ilmu fikih Yang pertama adalah madrasah hadith Sementara yang kedua nanti adalah madrasah ro'ye Pertama kita bahas dulu apa itu madrasah hadith Sekolah hadith Kemunculan sekolah ini Sekolah ini muncul di Madinah Di Tanah Hijaz Jadi Hijaz itu sekarang ya Madinah itu Yang dimana Allah telah memuliakan tanah tersebut Yaitu berupa Mekah dan Madinah Mekah dan Madinah ini dimuliakan oleh Allah SWT Karena di Mekah dan Madinah itu diutusnya Nabi Muhammad SWT Dan Mekah dan Madinah atau di ardi hijaz tersebut Allah mengkhususkannya dengan menunjulkan Dengan menurunkan tarikh tasrik Atau menurunkan tasrik Islam di dalam Keduanya yaitu di dalam Mekah dan juga di dalam Madinah Jadi intinya di Mekah dan di Madinah ini Memiliki keistimewaan Karena Nabi Muhammad SWT Di situ dan juga syariat Islam Diturunkan di situ Kemudian langsung saja di sini Nah ini Para ulama-ulama Madinah Itu sangat memegang teguh terhadap sunnah Atau terhadap hadith Dan mereka tidak mau beralih kepada ro'yun Mereka tidak mau beralih kepada ro'yun Tidak mau Mengapa sih para ulama-ulama di Madinah itu Sangat berpegang teguh kepada sunnah Dan tidak mau ro'yun Ada beberapa alasan Alasan yang pertama adalah Adanya Banyak sekali para sahabat Nabi Yang menghafal Al-Quran Nah ini Di mana? Di Madinah Jadi di dalam Madinah tersebut Banyak sekali sahabat Nabi Yang menetap dan para sahabat tersebut Menghafal Al-Quran Maaf bukan menghafal Al-Quran Tapi menghafal sunnah Inilah yang menjadikan alasan Mengapa mereka Tidak mau beralih dari sunnah Karena memang para sahabat Penghafal hadith Di Madinah itu banyak Jadi kalau hadithnya banyak Ngapain saya ke ro'yun? Kemudian yang kedua Sebab yang kedua Kenapa ulama di Madinah Tidak mau beralih kepada ro'yun? Karena Sangat sedikit kejadian-kejadian baru Jadi kejadian-kejadian baru Yang muncul di Madinah Itu sangat sedikit sekali Sehingga apa yang telah turun Dan apa yang telah Difatwakan oleh Nabi terdahulu Itu sudah cukup Di masa ini Sehingga Tidak butuh Ijtihad baru Sehingga Tidak ada kejadian-kejadian baru Mereka tidak butuh Ijtihad Karena apa-apa Sudah tersedia Jadi tasri itu Turun di wilayah ini Yaitu di wilayah Hijaz Mekah dan Madinah itu Selama 23 tahun Dan Tabiat Tabiatnya Orang Islam disitu Itu Tidak banyak terjadi Sesuatu hal yang baru Sehingga ketika Tidak terjadi sesuatu yang baru Ya tidak butuh Ijtihad Karena Hadis saja Atau sunnah saja Sudah cukup Untuk Mengatasi Berbagai permasalahan fikih Yang ada di zaman tersebut Yang nomor 3 adalah Adanya pengaruh Tabiin Dengan cara Dan metode Guru-guru mereka Yang didapat Dari para sahabat Jadi para tabiin itu Terpengaruh Manhajnya Para sohabah Dalam Mengistimbatkan hukum Yaitu apa Para sohabah itu Ya langsung saja Ngambil dari hadisnya Rasulullah s.a.w Mengapa mereka langsung Ngambil dari hadisnya Rasulullah s.a.w Ya karena Para penghapal sunnah Di zaman itu Dan di wilayah itu Banyak Sehingga tidak butuh Istihad baru Nah sekarang akan kita bahas At-tabi al-fikhi Di madrasa til hadis Keadaan fikih Keadaan fikih Di madrasa hadis itu Apa saja sih Maksudnya apa saja Konsekuensi fikih Yang ditimbulkan Dari madrasa hadis Kegiatan mereka Apa saja Kegiatan mereka Dalam mengambil Ilmu fikih itu Di madrasa hadis Itu apa saja sih Yang pertama Para fukuhah Itu bersandar penuh Kepada madrasa ini Alas sunnah Dalam artian Dalam artian Para fukuhah Itu mereka betul-betul Bersandar penuh Kepada sunnah Dan sunnah itu Didahulukan Daripada Istihad Ketika ada Permasalahan baru Ketika ada Permasalahan yang timbul Dan butuh fatwa Maka mereka Segera mencari sunnah Dan mencari hadis Dan langsung ditemukan Sehingga Tidak butuh istihad Mengapa bisa langsung ditemukan Karena tidak banyak Kejadian baru Yang muncul di situ Sebab yang kedua Maaf Yang kedua Poin kedua Orang-orang yang ada Di madrasa ini Sangat Tekstualis Banget Nah ini Tamasakaya Tamasaku Bidu wahirin nusus Duh wahirin nusus Itu artinya adalah Tekstualis Tekstualis itu gimana Ya apa kata hadisnya itu Itu yang diucap Itu yang dilaksanakan Walayah tamuna bil wukuf Ala illatil hikmi Wal hikmatu tashri Dan mereka Tidak butuh Mencari illah Dan tidak butuh Mencari hikmah Apa itu illah Dan apa itu hikmah Sudah saya kupas Di permasalahan Atau dikupas Di video sebelum Video ini Jadi mereka itu Tekstualis banget Ketika mereka tekstualis Mereka gak butuh Mencari illah Sama hikmah Udah pokoknya ini Ini yang dilaksanakan Gak usah dicari Tahu illah Sama hikmah Kemudian berikutnya Yang ketiga Kegiatan fikih Di madrasa hadis Mereka itu tidak menggunakan Ro'yun Atau tidak beritsihat Kecuali di keadaan-keadaan Yang amat Sangat teramat Darurat Nah itu Al-halat Ad-daruruh Al-kuswa Itu artinya adalah Dalam keadaan Yang sangat teramat Darurat banget Jadi mereka Karena banyaknya Hadis disitu Yang gak butuh Ijtihad Lewang segala sesuatu Tersedia Dan apabila kita Butuh fatwa Hadisnya ada Karena tidak ada Sesuatu yang baru Itu Ini adalah Keadaan fikih Atau cara-cara fikih Di madrasa hadis Atau bi'al fikihi Di madrasa til hadis Sekarang kita lanjut lagi Al-athar al-ilmiyah Di madrasa til hadis Peninggalan-peninggalan Keilmuan Di madrasa hadis Jadi madrasa hadis ini Meninggalkan beberapa Keilmuan Ada peninggalan Keilmuan yang bisa Diteladari Dan bisa dimanfaatkan Oleh ulama-ulama setelahnya Yang pertama adalah Hefzul sunnah An-nabawiyah Wajam usyatatiha Jadi apa namanya Mereka itu menghafal sunnah Dan mengumpulkan Ketercerai berayannya Jadi sunnah itu Dikumpulkan oleh mereka Dan akhirnya Sunnah-sunnah tersebut Menjadi madrasa hadis Yang dimana orang-orang Ketika butuh fatwa Langsung tersedia Nah ini Dikumpulkan sunnah itu Yang kepedua adalah Jam'ul aro' as-sohabah Wa tabiin Wa qodoyahum Wa fatawahum Mereka juga Mengumpulkan pendapat-pendapat Para sohabat Pendapat-pendapat Para tabiin Dan ketetapan-ketetapan mereka Dan juga fatwa-fatwa mereka Jadi selain mereka Mengumpulkan sunnah Selain mereka Menghafal sunnah Mereka juga Mengumpulkan Pendapat-pendapat Para sohabah Dan tabiin Kemudian yang nomor tiga Madrasa ini memiliki Andil yang sangat besar Untuk kaum muslimin Di berbagai seluruh Penjuru dunia Nah itu Kenapa? Karena dengan adanya Madrasa ini Para muslimin Atau kaum muslimin Di seluruh penjuru dunia Itu Memberikan perhatian Khusus terhadap Sunnah nabi Itu Nomor empat Juga hampir sama Dengan nomor tiga Kita lanjut saja sekarang Sekarang adalah Madrasa ro'i Atau sekolah Ijdihad Sekolah ro'yun Sekolah ro'yun Sekolah ijdihad Jadi selain ada hadis Mereka juga Memakai ro'yun Nas'atu hadihil madrasah Kalau madrasah hadis Tadi munculnya Di medinah Tapi kalau madrasah Ro'yun ini Munculnya ada di kufah Zoharat hadihil madrasah Bil kufah Fi biladhi irok Berada di kufah Di negara Iraq Nah itu kan Mengapa kok muncul Di Iraq ini Nanti akan kita Apa namanya Akan kita Jelaskan disini Disini itu Ada banyak Para sahabat Yang pindah Kesini Diantaranya adalah Abu Apa namanya Abdullah bin Mas'ud Sebagai Hakim Dan juga Sebagai guru Mengapa Madrasah ini Muncul di kufah Karena Banyaknya Para sahabat Yang pindah Ke kufah Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud Yang beliau Berposisi sebagai Hakim Dan juga berposisi Sebagai guru Sebagaimana Abu Musa al-Ash'ari Ini sahabat-sahabat Yang pindah ke kufah Sebagaimana Sa'at bin Abi Waqos Umar bin Yasir Mughiroh bin Syubah Hudhaifah bin Yaman Imran bin Husoin Anas bin Malik Para sahabat-sahabat ini Pindah Ke kufah Dan para sahabat-sahabat ini Adalah pelopor Dari Madrasah Rokyi Jadi kalau di Madrasah Medinah Atau Madrasah Hadis itu Muncul Madrasah Hadis Karena saking Banyaknya Para sahabat Penghafal hadis Di sana Sementara Kalau di kufah Muncul Madrasah Rokyi Karena beberapa Sahabat Yang dimana Mereka adalah Mujtahid Pindah ke kufah Sehingga Muncullah Madrasah Rokyi Nah sekarang Asbabu Zuhuriha Bil Irak Mengapa Madrasah ini Kok muncul Di Irak Atau di kufah Ada beberapa Sebab Mengapa Madrasah Rokyi Ini Muncul di kufah Yang pertama Adanya Abdullah Bin Mas'ud Yang berada Di kufah Selama Masa Yang sangat Panjang Sejak Zamannya Umar Bin Khotob Dan Abdullah Bin Mas'ud Itu disana Sebagai guru Dan juga Sebagai hakim Dan juga Sebagai mufti Dengan adanya Abdullah bin Mas'ud Ini banyak orang Yang belajar disana Itu Sebab Pertama Sebab Yang kedua Karena adanya Perbedaan lingkungan Antara Irak Dengan Hijaz Atau Di Medinah Mekah Sana itu Ada perbedaan lingkungan Mengapa Yang di Irak Ini sudah Maju Sementara Yang di Hijaz ini Masih Sangat Terbelakang Jadi Irak itu Maju Sementara Hijaz Masih Terbelakang Nanti Akan kita Pelajari Juga Karena Irak itu Sudah Maju Terjadilah Banyak Permasalahan Baru Yang dimana Permasalahan Tersebut Tidak ada Di Medinah Makanya Butuh Ijtihad Dan butuh Ilah Sama Hikmah Dari sebuah Hadis Itu Nanti akan kita Belajar lagi Semudian Yang nomor Tiga Mereka Itu Yang tinggal Di Irak Atau Tinggal Di Kufah Itu Mendapatkan Akses Yang sangat Sedikit Dan Akses Yang Terbatas Untuk Sunnah Apalagi Di zaman Tersebut Tersebar Luas Periwayatan Hadis Sehingga Mereka Harus Sangat Selektif Untuk Memilih Hadis Betul Hadis Ini Sohya Apa Tidak Karena Hadis Palsu Itu Sebab Yang Nomor Tiga Jadi Apa Namanya Sebab Yang Pertama Karena Adanya Abdullah Bin Mas'ud Sebab Yang Kedua Karena Perbedaan Lingkungan Antara Irak Yang sudah Maju Dengan Hijaz Yang Masih Terbelakang Sementara Lingkungan Yang Lebih Maju Terdapat Permasalahan Yang Lebih Kompleks Yang Nomor Tiga Adalah Karena Mereka Mendapatkan Akses Yang terbatas Untuk Sunnah Nabi Dan Juga Mereka Harus Sangat Selektif Dalam Memilah Dan Madrasah Rokyi Di Kufah Sekarang At-Tabi Al-Fikhi Kegiatan Fikihnya Ini Disini Apa Saja Dalam Fikih Di Madrasah Rokyi Mereka Ngapain Aja Kalau Tadi Di Madrasah Hadis Mereka Kan Tekstualis Banget Dalam Artian Hadis Bilang Apa Yaitu Yang Diamalkan Nah Sekarang Kalau Di Madrasah Rokyi Kegiatan Fikihnya Itu Yang Pertama Adalah Mereka Mencari Ilah Dan Juga Mencari Hikmah Dari Sebuah Tasri Mereka Gak Hanya Tekstualis Tapi Mereka Juga Mencari Ilah Dan Mencari Hikmah Sekali Lagi Ilah Dan Hikmah Itu Apa Sudah Saya Kupas Di Video Sebelumnya Silahkan Dilihat Yang Kedua Mereka Sangat Selektif Dan Sangat Berhati Menerima Khobar Ahad Atau Menerima Hadis Ahad Kenapa Karena Disana Banyak Sekali Hadis Hadis Di zaman Tersebut Banyak Periwayatan Hadis Palsu Sehingga Mereka Harus Sangat Selektif Yang Kedua Yang Ketiga Mereka Tidak Hanya Membahas Hal-hal Yang Terjadi Saat Ini Tapi Juga Membahas Hal-hal Yang Belum Terjadi Nah Ini Beda Dengan Di Medinah Di Medinah Mereka Itu Kegiatan Fikihnya Hanya Mengupas Dan Membahas Hal-hal Yang Sudah Terjadi Sementara Kalau Di Irak Mereka Juga Beristihad Dan Mencari Jawaban Terhadap Permasalahan Permasalahan Dan Hal-hal Yang Belum Terjadi Ini Yang Menyebabkan Perbedaan Perbedaannya Itu ya Kemudian Habis itu Berikutnya Sudah Sekarang Beralih Kepada Peninggalan Peninggalan Ilmiah Di Madrasah Rokya Pasti Peninggalan Peninggalan Ilmiahnya Itu Yang Pertama Para Ulama Madrasah Ini Juga Mengumpulkan Hadis Kalau Para Ulama Di Madrasah Hadis Itu adalah Menghafal Hadis Dan Mengumpulkan Ketercerai Beriannya Sementara Ulama Ulama Yang Ada Di Madrasah Rokya Ini Mengumpulkan Hadis Hadis Tersebut Selain Dihafalkan Juga Dikumpulkan Yang Nomor Dua Mereka Mencari Ilah Dan Mereka Mencari Hikmah Kegiatan Fikihnya Jadi Mereka Tidak Tekstualis Tapi Mereka Mencari Ilah Dan Mereka Mencari Hikmah Yang Nomor Tiga Nah Ini Mereka Betul-betul Selektif Dalam Mencari Hadis Sehingga Mereka Menghadapi Dan Menghadapi Menetralisir Serangan-serangan Para pemalsu hadis Ini Nomor Tiga Ini Jadi Para pemalsu hadis Itu juga Mendapat perlawanan Dari mereka Sekarang Adalah Peninggalan Munafisah Itu adalah Senafasa Yunafisuh Berkompetisi Kompetisi Jadi Peninggalan Kompetisi Keilmuan Antara Dua Madrosah Di atas Yaitu Madrosah Hadis Dengan Madrosah Roi Apa sih Peninggalan Dari hasil Kompetisi Diantara Dua Madrasah Ini Lo Habis Ya Dibaca Sendiri Aja Peninggalan Ini Apa Ini Dibaca Sendiri Ini Peninggalan Peninggalan Ini Gak ada Poin-poin Sehingga Gak saya Bahas Sekarang Masuk Kepada Masdar Sumber-sumber Fikih Di Periode Ini Ya Sumber-sumbernya Hampir sama Seperti yang Sebelumnya Ada Kitab Tapi Disini Ada Keterangannya Kemudian Habis Itu Ada Sunnah Tapi Sunnah Ini Juga Ada Keterangannya Nanti Bisa Dibaca Sendiri Kemudian Habis Itu Ada Ijma Juga Bisa Dibaca Ijmah Kemudian Habis Itu Ada Nomor Empat Ada Rokyun Itu Bisa Dibaca Nanti Kemudian Berikutnya Adalah Khos Isul Fikhi Fihad Asri Karakteristik Fikih Di Periode Ini Karakteristiknya Apa saja Fikih Yang pertama Adalah Munculnya Metode Untuk Pembahasan Fikih Yang jauh Dari Perselisihan Politik Khusususnya Adalah Madrasah Ahlul Hadis Dan Madrasah Ahli Rokyi Jadi Madrasah Hadis Dengan Madrasah Rokyun Itu Adalah Meskipun Manhajnya Beda Tapi Manhajnya Mereka Itu Meskipun Beda Sudah Jauh Daripada Perselisihan Politik Yang Nomor Dua Para Mawali 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 Itu Adalah Orang-orang Non-Arab Yang Masuk Islam Mereka Itu Juga Menduduki Posisi Bersama Teman-teman Mereka Orang Arab Dan Juga Bisa Mendapatkan Kepemimpinan Di Dalam Madrasah Madrasah Ini Yaitu Madrasah Hadis Sama Madrasah Madrasah Hadis Sama Madrasah Apa Namanya Rokyun Itu Tadi Yang Nomor Tiga Adanya Perhatian Terhadap Sunnah Dan Nampak Jelas Sebagai Hal Seberikut Jadi Sunnah Mendapatkan Perhatian Jelas Di Masa Ini Yaitu Diantaranya Banyaknya Periwayatan Hadis Kemudian Menghadapi Para Pemalsu Hadis Nah Ini Kemudian Nomor Empat Meskipun Sebenarnya Di Masa Ini Ada Ada Apa Namanya Ada Tidak Ikut Campur Masalah Politik Tapi Ada Beberapa Hal Yang Dimana Dasar Dasar Hukum Itu Masih Terpengaruhi Oleh Politik Di Antaranya Adalah Ijma Banyak Di Antara Mereka Yang Mengakui Ijma Tapi Ada Juga Yang Tidak Mengakui Ijma Karena Ada Faktor Politik Di Situ Juga Ada Sebagian Ulama Yang Menerima Sumber Hukum Yang Lain Tapi Yang Lain Tidak Menerima Contohnya Adalah Kiyas Maslah Mursalah Nah Ini Kiyas Sama Maslah Mursalah Ini Itu Diterima Oleh Madrasah Ahlil Hadis Maaf Madrasah Ro'yun Yang Ada Di Kufah Sementara Kiyas Sama Maslah Mursalah Tidak Diterima Madrasah Hadis Yang Ada Di Hejaz Sehingga Ada Yang Menerima Ada Yang Tidak Menerima Yang Nomor 5 Adanya Munculnya Fikih Yang Belum Dibahas Di Madrasah Ahli Ro'yi Tadi Sudah Kita Bahas Bahwasannya Di Madrasah Ro'yi Meski Mereka Membahas Tidak Hanya Hal-hal Yang Terjadi Tapi Mereka Juga Membahas Hal-hal Yang Belum Terjadi Lain-lain Disebut Dengan Fikih Iftiroldi Nomor 6 Banyaknya Perbedaan Pendapat Dalam Cabang-cabang Fikih Buah Dari Perpecahan Politik Dan Buah Dari Hijrah Dari Banyak Ulama Dan Sahabah Dari Medinah Ke Berbagai Penjuru Dunia Jadi Karena Para Sahabat Itu Berpindah Berpencar Dari Medinah Keseluruh Penjuru Dunia Maka Terjadilah Perbedaan Pendapat Perbedaan Pendapat Itu Tadi Sudah Kita Jelaskan Salah Satu Sebab Utamanya Karena Perbedaan Lingkungan Yang Dimana Perbedaan Lingkungan Membutuhkan Fatwa Yang Berbeda Dan Membutuhkan Istimut Hukum Yang Berbeda Itu Nanti Akan Kita Lanjut Di Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh